Jarang diketuai publik, hasil temuan daerawan yaitu metode cuci otak atau brainwash sekarang sudah dikunakan secara luas di negeri Jerman. Kita semua tahu bahwa dokter Terawan sejak tahun 2005 telah berhasil menemukan metode cuci otak, brainwash untuk penderita stroke. Dan sejumlah pasien yang ditangani dokter Terawan sudah puluhan ribu orang. Dan pasien yang telah ditangani dokter Terawan meliputi Wiranto, Prabowo, dan bahkan petinggi-petinggi di negara Indonesia yang sudah menjadi pasien dokter Terawan. Dan dokter Terawan telah membuktikan kepada dunia medis bahwa beliau tetap memberikan penemuan metode baru serta pelayanan yang terbaik dan cepat dan biaya murah bagi penderita stroke. Oleh karena itu, sebagai lembaga prestasi Indonesia dan dunia memberikan apresiasi Lifetime Assessment Award kepada dokter Terawan pada tahun 2019 yang lalu. Apresiasi diberikan kepada dokter Terawan karena telah menemukan metode cuci otak untuk penderita stroke dengan biaya murah, cepat, dan juga pelayanan baik. Makanya Jokowi tidak salah memilih dokter Terawan karena dokter Terawan berhasil menemukan metode brainwash atau metode cuci otak untuk penderita stroke dengan biaya murah. Dan juga dokter Terawan irit bicara seperti gaya Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi memilih dokter Terawan sebagai Menteri Kesehatan dan mempercayakan kesehatan masyarakat Indonesia kepada menkes Terawan. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Jarang diketahui publik, hasil temuan Terawan telah digunakan secara luas di Jerman. Lembaga prestasi Indonesia dan dunia memberikan apresiasi Lifetime Assessment Award kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat SPAD Gatot Subroto Jakarta MyGen TNI Dr. Terawan Agus Supranto. Apresiasi diberikan atas prestasi dokter Terawan sebagai penemu metode ucuci otak brainwash dengan modifikasi program digital subtraction angiografi SDA untuk penyakit stroke. Kita semua tahu bahwa dokter Terawan ini sejak tahun 2005 telah berhasil menemukan metode cuci otak brainwash dengan modifikasi program digital subtraction angiografi untuk penyakit stroke. Dan jumlah pasien yang ditanganinya sudah mencapai puluhan ribu pasien, ungkap pendiri dan ketua umum Leprit Paulus Pangka, Minggu 21 Juli 2019. Menurutnya, metode pengobatan tersebut bahkan telah diterapkan di Jerman dengan nama patent Terawan Teori. Kini dokter Terawan telah berhasil membuktikan kepada dunia medis, meski menjadi dokter militer yang juga menjabat kepala RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Beliau tetap bisa memberikan penemuan, metode baru serta pelayanan yang terbaik dan cepat kepada pasien stroke agar tetap pulih jelasnya. Oleh karena itu, Leprit menilai bahwa apa yang diberitakan dokter Terawan ini layak mendapat apresiasi atas prestasi dan inovatif dan mendudia khususnya di bidang kesehatan dalam memberikan pelayanan dan pengobatan yang terbaik bagi pasien penderita stroke agar cepat sembuh. Dan mungkin kedepannya, metode ini dapat bergembang sehingga selain penyakit stroke dapat, penyakit lainnya yang berhubungan dengan otak atau saraf dapat cepat disembuhkan mencerpaulus. Sementara dokter Terawan menyampaikan terima kasih kepada Leprit yang telah memberi apresiasi Lifetime Assessment Award atas hasil karya yang dicapai. Prestasi yang dicapai semata-mata untuk melayani sesama manusia dan semoga menjadi inspirasi bagi para dokter dan tenaga kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat melalui inovasi-inovasi baru, ungkap Terawan. Terima kasih telah menonton!